Halo teman-teman, ini adalah kesibukan aktivitas pembangunan stasiun kereta cepat pada larang di Kabupaten Bandung Barat Nah terlihat ke arah timur ada bentangan jalur layang menuju ke jembatan baja dan juga ke dekat gunung yaitu ada terowongan di sana yaitu terowongan 11 atau tunnel 11 Nah pemasangan rel sudah mencapai ujung jalur layang nih sudah mencapai area stasiun kereta cepat pada larang yang sekarang sedang dibangun dan ini mesin yang kuning yang terlihat di bawah ini mesin yang biasa digunakan untuk menarik rel sepanjang 500 meter dan sekarang sudah berada di ujung timur stasiun kereta cepat pada larang dan pemasangan rel ternyata lebih cepat dari yang diperkirakan saya Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Seperti biasa, jangan lupa untuk tetap memantau channel Youtube Dada Nandar dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Youtube saya jangan lupa subscribe ya channel Youtube saya fokus di video-video infrastruktur oke teman-teman pada video sebelumnya pemandangannya dari arah stasiun kereta cepat pada larang yang sekarang masih dalam pembangunan nah sekarang mari kita lihat ke arah timur sampai ke jembatan baja sekarang pemasangan rel satu jalur sudah mencapai stasiun pada larang dan mesin TLM serta gerbong datar yang digunakan untuk mengangkut rel sekarang sudah ditarik ke stasiun tegak luar untuk kemudian berubah jalur ke jalur 2 dan selanjutnya akan melanjutkan pemasangan rel di jalur 2 sampai stasiun pada larang lagi ke sini informasi bagi teman-teman semuanya sekarang 2 jalur rel sudah terpasang sampai daerah Cibober, Cimahi atau di seberang tanel 11 yang berada di seberang gunung yang di depan sana tuh nah setelah mesin TLM kembali ke tegak luar kemudian berubah jalur ke jalur 2 maka akan menuju ke daerah Cibober, kota Cimahi nah dari sana titik rel jalur 2 dilanjutkan pemasangannya sampai ke padalarang ke sini sebentar ada kereta lewat nah ini kereta lokal Bandung Raya yang baru keluar dari stasiun pada larang untuk kemudian menuju Bandung nah ini keretanya baru keluar dari stasiun pada larang nah nanti rel jalur 2 kereta cepat akan dilanjut sampai ke sini tuh ke depan sana titik permulaannya dari daerah Cibober, kota Cimahi atau di seberang sekitar 200 meter dari outlet tanel 11 nah betul kereta lokal Bandung Raya baru keluar dari stasiun pada larang menuju ke Bandung ini tujuan akhirnya adalah ke Cicalengka dari stasiun pada larang ini dia akan berhenti di Garubangkong, Cimahi, Cimindi, dan selanjutnya oke teman-teman sekali lagi titik pemasangan rel kereta cepat untuk jalur 2 akan dimulai dari Cibober, kota Cimahi dimana sekarang 2 jalur kereta cepat relnya sudah sampai Cibober, Cimahi dan setelah mesin TLM pembawa rel dan gerbung datar pembawa rel nyampe di daerah Cibober, Cimahi maka disanalah titik untuk memulai pemasangan jalur 2 rel kereta cepat sampai pada larang nah sekarang baru jalur 1 oke kita lihat sampai jembatan baja mantap sekali nih pemasangan rel kereta cepat jauh lebih cepat dari yang saya perkirakan sebelumnya karena saya memperkirakan sebelumnya pemasangan rel sampai pada larang itu sampai akhir Desember ternyata sebelum akhir November pun pemasangan rel kereta cepat sudah mencapai pada larang 2 jalur lagi mantap jadi sekarang total panjang pemasangan rel dari stasiun Tegaluar sampai stasiun pada larang ini sudah lebih dari 30 km panjangnya oke teman-teman tonton terus videonya sekali lagi seperti biasa jangan lupa subscribe ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel youtube saya lanjut selamat menikmati 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 selamat menikmati